Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to LKP Sembiring Channel Nah disini pada kesempatan kali ini Saya akan membuat tutorial video Bagaimana cara menginstall duplicate windows Duplicate windows 7 Dari aplikasi virtualbox Oke disini kita akan Langkah-langkah menginstall duplicate windows Dari aplikasi virtualbox Buka aplikasi virtualbox Sudah terbuka aplikasinya Disini kita klik new atau baru Di pojok kiri atas Nah disini kita harus memasukkan nama Tipe dan versinya Namanya dibuat nama kita Tipe nya microsoft windows Versinya windows 7 32 atau 64 bit Kita harus memasukkan dulu Nama tipe dan versinya Agar bisa Menginstall duplicate windows Menginstall Menginstall windows 7 duplicate Nah kemudian di hukum B kita Naik kita lanjut buat Membuat Kemudian kita lanjut Lanjut Nah di lokasi dan pengukuran berkas itu Kita bisa buat sendiri Hardisk nya minimal 25 giga Atau bisa kita tambah lagi kapasitas hardisk nya Sesuai yang kita inginkan Tapi minimal paling rendah itu 25 giga Untuk menginstall windows 7 duplicate Kalau sudah kita buat Lalu kita klik start Atau mulai saja Sudah muncul tampilan di awal Mula Kita harus isi atau Masukkan iso windows 7 8 atau 9 Yang sesuai kita inginkan Nah jadi disini kita akan Menginstall windows 7 Jadi kita masukkan iso windows 7 nya Dengan file Nah file iso ini pada awalnya Digunakan untuk mendistribusikan program Atau aplikasi berukuran besar Atau sistem operasi Karena semua file Perlu diletakkan di sebuah file Yang dapat diunduh dengan mudah Oke kalau sudah Kita klik mulai Oke kita nunggu loading Kita tunggu loading Hingga tampilan penginstallannya tampil Disini yang saya install Duplikat windows 7 32 bit Yang umumnya Jadi ini untuk pembelajarannya Untuk pembelajaran Sebelum kita menginstall windows Melalui flash disk Nah tampilan penginstallannya Sudah tampil Time and currency formatnya Kita ganti jadi Indonesia Oke teman and currency format Teman and currency format Kita ganti Indonesia Lineage Lineage nya tetap english Kalau sudah Kita klik next Dan install now Nah di tampilan ini Kita tampilkan checklist nya Kita klik i accept Lalu klik next Pilih custom advance Nah di pembagian partisi ini Karena tadi kita buat Hardish nya 25 giga Jadi yang tampil 25 giga Juga disini Kita bagi menjadi 2 partisi Yaitu c dan partisi d Oke kita klik Drive option Klik new Sisi nya Kita ubah 2 angka awal 25 nya Kita ganti 10 Jadi sisi nya Sekarang 1600 megabyte Atau 1 giga Oke kita klik ok Nah partisi nya sudah terbaik menjadi 2 partisi Yang 10 giga itu partisi untuk sistem operasi windows nya Yang 14,6 gigabyte Itu untuk penyimpanan seperti file dokumen musik dan lainnya Kita pilih partisi paling bawah Kita klik new Dan langsung update saja Nah karena kita mau menginstall windows Jadi kita pilih partisi yang kedua Dan kita next saja Disini Kita akan menunggu proses penginstallannya sampai selesai Disini kecepatan memori komputernya Juga mempengaruhi kinerja komputer Semakin besar kapasitas ram nya Maka semakin cepat pula kinerja komputer Disini kita memakai ram 2 gigabyte Jadi kinerjanya normal Tapi jika memakai ram yang 1 giga ke bawah Kinerja komputernya juga semakin lambat Nah jadi penginstallan duplikat windows ini Bisa kita buat atau bisa kita lakukan di laptop komputer maupun notebook Ini untuk pembelajaran siswa-siswi yang ingin prakrin atau PKL Disenderung komputer Jadi disini kita sebelum menginstall windows dari flash disk kita harus menginstall windows dari aplikasi virtual box Supaya nanti pada saat penginstallan windows melalui flash disk Sudah tahu langkah-langkahnya bagaimana Kemudian apa-apa saja yang harus kita perhatikan Lalu disini kita buat nama kita saja Karena ini menandakan bahwa komputer ini milik kita Di tipe username Itu kita buat nama kita Kalau sudah kita buat Langsung kita next Next lagi Kita pilih next Jangan dikasi password Kemudian pilih assimilator Nah disini kita harus mengatur tanggal Waktu Tahun Yang sesuai pada saat Hari ini Oke disini kita sudah Atur Bulan, tahun, tanggal, dan jamnya Kita klik next Kemudian kita pilih public network Oke disini sudah muncul tampilan duplikat windows sudah selesai penginstallannya Nah disini kita kekurangannya di duplikat windows ini adalah kita bisa Kita tidak bisa memasukkan dokumen file foto video musik dan lain-lain Karena ini hanya duplikat windows tetapi sistem operasinya sama seperti windows aslinya Jika kita colokkan flash disk Maka Si flash disk itu tidak akan terbaca di duplikat windows Dia bakalan terbaca di windows yang aslinya Oke sampai disini dulu penginstallan duplikat windows 7 melalui aplikasi virtualbox dari saya Semoga bermanfaat dan berguna Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton